Pemisah sepekan menjelang Idul Adha, harga sapi kurban di sentra penjualan hewan kurban di kota Sukabumi mengalami kenaikan. Kenaikan harga sapi kurban berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekornya. Kenaikan tersebut pemisah akan terus terjadi hingga mendekati Idul Adha. Harga sapi kurban jelang hari raya Idul Adha mulai mengalami kenaikan. Seperti di salah satu sentra penjualan sapi di jalan nyomplong kota Sukabumi. Harga sapi kurban yang dijual di sentra penjualan tersebut hampir semua jenis sapi mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan harga berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Untuk satu ekor sapi kurban dijual sekitar 6 juta hingga 35 juta rupiah per ekor. Menurut pedagang sapi, kenaikan harga hewan kurban menjelang Idul Adha sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Tingginya animo masyarakat untuk membeli hewan kurban menjadi salah satu faktor naiknya harga hewan kurban. Sehingga mereka menyimpan stok apabila permintaan sapi untuk H-1 Idul Adha tersedia. Harga kenaikan sekitar 1 jutaan lah dari tahun kemarin. Tahun kemarin berkisar dari 16 sampai 30, sekarang 17 sampai 35 lah ada kalau misalkan. Ya besar. Sapi di kota Sukabumi rata-rata didatangkan dari luar Jawa Barat seperti Klaten, Solo, dan wilayah lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menjamin sapi-sapi yang dijualnya telah diperiksa oleh dinas terkait sehingga layak untuk dipotong.